Jadi, dari awal masalah ini sebetulnya, bukan sekedar soal siapa yang ributnya kan, itu dari jaman Soeharto udah dibikin. Ya jangan-jangan juga Pak Tiga Jamada udah berpikir untuk reklamasi. Publik ingin lihat, kalau misalnya jacket orange itu dipasangkan pada Novanto, maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto. Karena jacket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah. Baru disebut orange itu. Eh, maksud Anda tadi itu bahwa kalau Setiano Batok dikenakan baju orange, tidak hanya dia harus baju orange, Banyak yang lain, tidak antara merah dan kuning. Siapa yang Anda maksud? Saya nggak mau menyebut warna jasnya, saya cuma mau bilang bahwa warna orange itu adalah gabungan antara kuning dan merah. Baru jadi warna orange itu. Oke, kalau udah saya boleh pulang nih. Dunggu dulu, nanti mana tahu ada yang bertanya. Oke, itu aja dalilnya. Oke, walaupun dia terakhir itu sulit. Kalau lukisan, lukisan abstrak itu. Oke, teman-teman. Karena tadi saya mempersiapkan teks, tapi dia jatuh, saya nggak tahu di mana. Menggerang menghasilkan ilmu pengetahuan. Langak rongok menghasilkan gedemuan. Setiap kali saya bicara akal singkat, orang merasa tersinggung, tersinggung. Soalnya bangsa ini nggak saya, saya mesti promosi kagak bangsa. Fakta bahwa dia tersinggung, hidro mulia, kemudian akal yang berlasek. Karena ini, kalau ia aja itu tempat saya ini bulu. Kalau mau wali, ya tempat saya bertobat. Saya mau terangkan kedangkalan itu dengan cepat beredar di sosial media, real time. Ini mungkin strukturnya salah tempat. Sehingga timbul tweet semacam ini. Ahli filsafat yang katanya hebat seperti Rocky Gerung, satu kubur dengan John Roo. Aikinya lebih bagus orang yang telanjang mau masuk istana. Lalu dikomentar, iya. IQ-nya cuma 50 tuh. Macam-macam komennya tuh. Padahal saya duduk di sini, saya nggak tahu John Roo sebelah kanan saya apa sebelah kiri saya tuh. Saya nggak pernah tahu. Nama saya ada di sini ditulis. Maka saya ambil tempat duduk ini. Kalau saya boleh pilih, saya akan duduk di samping Grace Natalie. Karena dia orang pertama yang menyelami saya waktu saya masuk ruangan ini. Bukit Karena Dia Ketua Partai. Kalau dia bilang saya IQ-nya 50, saya bilang kalian IQ-nya 200. Digabung satu kolam. Inilah Rocky Gerung. Inilah Rocky Gerung. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Hai. Hai, guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalim juga sama. Jangan cium tangan saya ya. Cium pipi boleh? Waduh. 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 Modus. Oke. Bang, ini ada Peace Bowl. Di dalam sini ada kata-kata yang nanti harus direaksikan dengan cepat. Misalnya ada satu kata apa yang Bang Rocky ingat ketika mendengar kata itu. Jadi tangan saya masukin ke situ. Aku. Mau aku yang ambil? Hati-hati kamu ada cebong di dalamnya. Aduh. Udah dicek kok gak ada cebong tuh. Gak ngomong-ngomong cebong, ngomong jangan kayak kampret juga. Oke. Sabar, gak usah emosi. Tenang aja. Filosof gimana-mana gak punya emosi. Calm down, please. Ini dibaca apa saya robek aja nih? Baca aja. Disiplin ilmu Rocky adalah master bacot. Kalau untuk sekedar bacot, Rocky jagonya. Walaupun cuma sekedar bunyi, yang penting lawan bicara kewalahan. Si Rocky tidak bisa berkutik. Kalau lawan bicaranya seorang ibu dari partai Nasdem. Dan saya ingat. Ini merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu gak bener, Pak. Yang bener? Iya, yang bener itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oke. Enggak. Ketika Jokowi. Ketika. Badut kok dipelihara di sini. Mana ada nasi yang mencalonkan Anies dengan Ahok. Dia sebut saya Badut. Dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullying-nya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok. Saya pakai kata tadi, seandainya. Badut gak mungkin pakai seandainya. Jadi itu tadi reaksi seorang Badut. Oposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh didungu dari Jokowi. Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat jutaan masyarakat Indonesia. Selamat Bung Rogi, perdalami ilmu bacotmu. Dan semoga mendapat gelar Master of Bacot. Master of Bacot atau Master of Bekicot? Hai Jokowi, terima kasih banyak. Memang sering dikatakan bahwa perusahaan itu akan disesatkan banyak orang. Tapi percayalah hari ini. Kalau Anda berpercaya, Anda akan tersesat. Tapi tersesat di dalam yang benar. Terima kasih. Karena mulut, badan binasa itu. Kendati butut, tapi tetap ingin kuasa itu. Biasi mungkin, dan biar sedang istirahat. A man who graduates today And stop learning Environment tomorrow Is an uneducated the day after Terus dia udah dulu bilang Do speak environment ethics, Pak Jokowi? Ya, saya mau pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apa nggak gila bangsa ini? Kebenaran akademis Ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Apa nggak gila itu? Bisa kita Anggap Menteri Dalam Ngeri Kalau salah baca itu Jadi, kalau ada orang gila beroperasi Pasti ada orang yang lebih gila lagi Yang mengendalikan orang gila itu Visi itu adanya di kepala Bukan di teks itu Tapi kalau ada akal Namanya Ngajirong Itu nggak ada pikirannya Dari Ngajirong Ini Coba yuk bayang ini Wahri Ali Mana ada orang yang percaya Politisi nulis Hukus dan tebal 766 kalaman Menulis ya Ini menulis lho Susah menulis Ada yang cekang tiga lembar Bukan menulis Suman membaca tiga lembar Salah pula bacanya Nara sumber itu Nara itu artinya Pengetahuan Sumber adalah Dia yang mengetahui itu Jadi kalau disebut narasumber Memang saya mengetahui Konsekuensinya apa? Yang saya ketahui Harus saya ucapkan Itu jalan pikirannya Sekarang orang menganggap bahwa Saya Pikiran saya buruk Kalau saya belum bicara Naranya belum saya keluarin Adanya baru sumber Saya Saya masih sebut mulut Ini tuh gak kacauan Dalam pikiran itu Melarang orang yang belum bicara Kan yang mesti belarang Bicaranya Kalau bicara yang ngaco Introksi Salah Banda Jadi belum bicara Sudah disuruh Berhenti kan? Jadi itu Yang sering saya sebut sebagai Dungu itu begitu Ini ada apa nih? Wah Ini saya ambil dari beja Pak Amin Rais Di sini Wah dua Nah Saya perlu satu Satu gak cukup Jadi jamin Wah ada ini Saya pikir yang benjol-benjol Di bawah Di dalam sini Wallpoint Pen Dalam teknologi Sekarang Ini jeruk pun bisa jadi Microform Ini bawa pen ini Ini kan Buka aja Bahkan KPU Mencuri-curi Waktu Untuk mengumumkan Tapi orang bisa bilang Ya itu kan udah tanggal 22 Iya Kalau Satria Tungkus sampe matahari terbit Supaya semua orang bisa Lihat hasilnya kan Gampangnya begitu kan Ngapain Beroperasi di malam hari Itu cuman Cuman maling Dan iblis yang beroperasi Iblis pun gak suka Kalau terus-terus Di kegelapan Sekali-sekali Iblis cari terang Kita sambut Rocky Gerung Pengawat politik yang baru saja datang Hai Bung Rocky Terima kasih Saya tahu Anda baru landing Iya baru landing Dari Jambi Dari Jambi Dan Macet Dan macetnya itu Mengenjeng sarahkan Saya tahu siapa yang Saya tahu siapa yang Anda sindir Mengenjeng sarahkan Kalau itu dilakukan Akan menimbulkan kekacauan Yang menyesarakan rakyat Menyeseng rakyat Menyeseng rakyat itu Nope Saya pulang ya Biar gak diketahui Menyeseng rakyat Menyeseng sarakan Menyeseng sarakan Bahwa kita Bukan sekedar menolak lupa Tapi kita Tidak pernah Akan lupa Untuk terkenolak Terima kasih Terima kasih